Pemirsa pagelaran Gias tahun ini memasuki hari kedua dan salah satu daya tarik masyarakat untuk berkunjung adalah kehadiran mobil-mobil listrik. Mayoritas pabrikan otomotif dunia ternama hadir mememirkan teknologi mobil listriknya masing-masing. Lalu mobil listrik apa saja yang hadir di Gias tahun ini berikut laporan reporter Reynard Christian dan juru kamera Saltika Harahap dari ISPSD Tangerang, Banten. Pemirsa pagelaran Gias 2021 memasuki hari kedua dan salah satu daya tarik masyarakat untuk datang ke pagelaran Gias tahun ini adalah hadirnya berbagai mobil listrik yang dibawah pabrik otomotif dari seluruh dunia. Ada beberapa deretan mobil listrik yang dipamerkan dan juga tentunya dipasarkan melalui acara Gias 2021 ini. Pertama dari pabrikan asal Jepang yaitu Nissan. Nissan sendiri membawa dua mobil unggulannya yaitu Nissan All New Leaf dan juga Nissan E-Kicks Power. Untuk Nissan All Leaf ini memang sudah dipasarkan di Indonesia sejak Agustus lalu dengan teknologi listrik. Dan ada pun Nissan membawa visi Nissan Intelligent Mobility di mana visi ini menjadi salah satu strategi Nissan untuk membuat mobil yang mampu dimodifikasi ataupun dikondisikan di setiap lingkungan saat sang pengendara mengendarai mobil ini. Selain Nissan juga ada pabrikan asal Cina yaitu Wuling Motors yang membawa kendaraan listrik adalannya yaitu Wuling GESV. Ada pun Wuling GESV ini memang menjadi salah satu mobil yang cukup laris di pasarnya yaitu di Tiongkok di mana sudah terjual hingga 650 ribu unit di negara asalnya. Ada pun Wuling GESV ini memang masih belum dirilis di Indonesia. Namun Wuling mengatakan bahwa dalam waktu dekat diharapkan mobil listrik keluaran Wuling ini bisa di pasaran Indonesia dan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi Wuling untuk meramaikan pasar mobil listrik di Indonesia agar tentunya semakin kompetitif. Ada pun Wuling GESV ini adalah mobil mini yang tentunya sudah memiliki teknologi yang modern. Selain Nissan ataupun Wuling juga ada pabrikan asal Inggris tentunya Morris Garage yang membawa MG5EV di mana MG5EV ini menjadi salah satu kendaraan mobil bertenaga listrik yang menjadi andalan dari pabrikan asal Inggris yaitu Morris Garage. Di mana dengan spesifikasinya mobil ini bisa melaju hingga 308 km per jam bila baterainya sudah terisi penuh dan juga kapasitas bagasinya juga sangat luas hingga 1456 liter. Dan selain itu juga tentunya ada mobil listrik yang cukup sudah laku di pasaran Indonesia. Tidak lain yang digerakkan yaitu Hyundai Ioniq dan juga Hyundai Kona. Sejak dipasarkan sekitar tahun lalu memang kedua mobil listrik ini menjadi salah satu mobil yang cukup laku di pasaran Indonesia. Dan kedua mobil ini juga dipamerkan di acara GES 2021 apalagi kita mengetahui bahwa Hyundai juga sudah menanamkan investasinya di Indonesia. Dan juga Hyundai ini memang membawa konsep EGMP yaitu pun elektronik global modular platform di mana melalui program EGMP ini Hyundai berencana untuk menjadikan platform mobil listrik ini memiliki berbagai jenis hingga 25 jenis hingga tahun 2025 nanti dan mencapai target 1 juta kendaraan listrik yang bisa terjual di seluruh dunia. Ada pun berbagai deretan mobil listrik, keluaran berbagai pabrik juga dapat masyarakat lihat di acara GES ini dan akan diselenggarakan mulai dari 11 November hingga 21 November 2021. Jadi masyarakat yang berminat untuk mencari mobil listrik, GES 2021 adalah tempat yang tepat untuk mencari mobil listrik yang memang Anda inginkan. Mobil listrik memang kini menjadi salah satu masa depan dari kendaraan yang digadang-gadang akan menggantikan mobil dengan kendaraan diesel dengan berbahan bakar fosil. Dan kita berharap bahwa pasar dari mobil listrik Indonesia ini dengan kehadiran berbagai produsen ini dapat semakin kompetitif dan juga tentunya menumbuhkan industri otomotif tanah air. Renat Kristian, Sartika Harahab, Berita 1, Tangerang, Banten.